Pelaku mutilasi di Tambun, Kabupaten Bekasi, M. Eki Listianto, berusia 34 tahun, ternyata memiliki kecenderungan seksual menyukai wanita yang jauh lebih tua. Persangka Eki Listianto disebut kerap mencari mangsa tante-tante atau janda berusia lebih tua di aplikasi pencarian jodoh bernama Bado. Dikutip dari tribunews.com, polisi mengatakan bahwa saat diringkus, Eki juga tengah bersama kekasihnya yang juga seorang janda di sebuah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sosok wanita yang ditangkap di dalam mobil saat Eki ingin melarikan diri ternyata pacar tersangka yang ia kenal melalui aplikasi pencarian jodoh bernama Bado. Polisi juga menjelaskan jika wanita yang tidak dibeberkan identitasnya saat itu langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Namun dalam pemeriksaannya, wanita itu tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan hingga mutilasi Angela. Diketahui sebelumnya, beberapa potongan tubuh wanita berusia 54 tahun bernama Angela Hindriati Wahyuningsi ditemukan di kamar mandi kontrakan Eki. Pria itu menjekik Angela hingga meninggal di kamar mandi kontrakan di desa Lambang Sari, Kecamatan Tamun Selatan, Kebupatan Bekasi, Jawa Barat pada akhir November 2021 lalu. Karena takut ketahuan membunuh Angela, Eki kemudian memutuskan memotong-motong jasad korban dan menyimpannya di kamar mandi kontrakannya. Selama satu tahun Eki tinggal dengan potongan tubuh Angela tanpa diketahui siapapun. Hingga akhirnya kasus pembunuhan Angela terungkap oleh polisi.